Nabi SAW sudah kasih tip seperti ini Beliau menyatakan Barang siapa yang berpuasa Ramadhan Karena iman dan ihtisaban Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu Hadis ini diwatkan Imam Bukhari dan Muslim Jadi kalau kita pengen puasa kita bermakna Maka puasalah dengan iman dan ihtisaban Nah pertanyaannya apa sih iman? Dijelaskan oleh para ulama Orang itu ketika berpuasa Dia harus beriman Dan yakin bahwa Allah yang memerintahkan dia berpuasa Dia harus dengan penuh keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT Makanya ketika kita puasa Ramadhan Jangan lupa kerjakan amalan-amalan yang nambah iman kita Lalu yang kedua Ihtisaban Yang dimaksud ihtisaban adalah Seseorang ketika puasa itu Itu karena senang Karena ini kesempatan untuk bertakwa kepada Allah Ini kesempatan untuk menambah iman kita Menguatkan tauhid kita dan akidah kita Sehingga konsepnya adalah Kita hanya beribadah Hanya diperintah Dan mau dilarang-larang oleh Allah SWT Dan mau dilarang-larang oleh Allah SWT